Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan awetek channel kali ini kita coba kabel data untuk setting controller motor listrik perlengkapannya peralatan yang dibutuhkan atau materialnya kurang lebih cuman tiga ya atau empat dengan kabel sebetulnya kalau di pasaran juga ada yang menjual sudah disolderkan jadi kita tinggal pakai tapi ini kalau teman-teman mau membuat sendiri juga bisa nah ini tidak sampai Rp50.000 ini adalah usb2ttl usb2ttl ini kita pakai tipenya yang PL230 nah ini usb2ttl ini PL2303 ini kalau harga di pasaran kurang lebih sekitar tima belasan ribu nah yang kedua adalah nah ini usb2ttl canvas jadi di motor listrik kesit ini kontrolernya ada fitur canvas atau komunikasinya jadi beda dengan motor listrik yang lain atau controller yang lain controller portal universal itu tidak ada canvasnya itu nanti bisa menggunakan USB yang biasa ada di pasaran tapi kalau yang ini biasanya terbatas di pasaran kan ya ada tapi tidak sebanyak yang universal terus selanjutnya adalah konektor kurukawa yang 9 pin nah seperti ini ini bisa kalau di pasaran juga enggak banyak enggak harganya enggak enggak mahal-mahal amat sekitar 16.000 nanti linknya saya coba taruh di deskripsi nah sama kabel ya tentunya ya kabelnya mungkin yang 0,5 mili aja sudah cukup atau mungkin temen-temen juga ada kabel USB pakai kabel USB juga sudah bisa ini adalah USB yang nanti untuk berkomunikasi dengan controller motor listrik atau icunya ke komputer atau laptop jadi kita juga waktu melakukan setting perbaikan maupun remap itu perlu yang namanya kabel USB ini nah ini yang sudah jadi yang sudah saya pakai selama ini oh ya tadi lupa ya kalau yang ini ini sepertinya nanti juga masih tetap perlu jepit buaya satu biji nah ini konsepnya adalah sama USB nya PL2302 nya saya beli dengan yang include dengan kabel nah ini yang TGA150 USB tuken busnya saya simpen di dalam sini ini kemarin saya belikan kabel yang 8x2 soket ke controller kalau yang ini diatas seratusan ribu ya agak agak mahal tapi ini memang saya pakai yang ini karena daripada saya musuh-musuh sebetulnya yang digunakan adalah dari sini cuman dua kabel saja untuk Ken Low sama Ken High biasa warnanya adalah yang orang sama biru nah yang satu ini nanti masuk ke sini juga ini adalah ke key kalau diwiring diagramnya ini adalah kunci ya kunci kontak jadi untuk menghidupkan controller perlu tegangan baterai disini tegangan baterai yang kita gunakan ini adalah 72 volt nah ini yang ada fitur canvasnya USB to canvas kalau USB to serial yang universal nah seperti ini ini biasa yang saya pakai untuk setting di foto yang universal jadi cuman kabel langsung ke sini ke USB nya PL2303 atau bisa juga pakai CH340 nah ini cuman perlu 5 volt atau ground sama txrx ya untuk komunikasi ke laptop khusus untuk besit ini tidak bisa menggunakan ini karena canvas ini waktu kita setting kita juga harus pisahkan koneksinya atau kita lepas koneksinya dengan baterai artinya apa baterai juga ada fitur juga ada fitur canvas pada BMS nya jadi baterai itu sebetulnya juga berkomunikasi dengan controller berkomunikasi juga dengan MID yang ada di depan saling berkomunikasi dua arah untuk di kesit ini waktu penyatingan memang selama ini yang saya lakukan sambil setting kita tidak bisa sambil coba ya seperti kalau di fotol yang universal kita sambil setting bisa kita langsung kita gas kita tarik protolnya kita lihat RPM nya berapa pertama saja berapa tapi kalau ini memang sedikit agak ribet jadi waktu kita setting kita ubah programnya kita simpen itu kondisinya belum bisa kita coba hidupin motornya kita gas karena apa karena kabelnya ini bergantian kabelnya ini bergantian dengan kabel yang bawaan motor otomatis sistemnya motor tidak bisa hidupkan nah setelah parameter yang ada di aplikasinya atau ada di softwarenya kita simpen ke controller itu nanti baru bisa kita coba kita on kan jika dirasa kurang sesuai atau ingin ada perubahan lagi kita lakukan pengulangan penyatingannya lagi Oke kita coba buka dulu covernya penutup ini MCB kita matikan dulu selamat menikmati nah ini ada karet ya saya link disini sebagai pembatas supaya air itu tidak masuk ke dalam sini kalau pas hujan atau dicuci khawatirnya ada air yang merembes ke sini bisa tambahin ini sudah lumayan cukup aman nah ini dalamnya kurang lebih seperti ini ini kontrolernya dan ini baru saya pasang airsan untuk wattmeter nya belum belum terpasang baru airsan nya aja jadi nanti kita akan menggantikan dengan yang ada di sini konektornya ini nanti konektor yang asli kita lepas kita taruh dengan konektor kabel yang untuk setting itu terima kasih 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 terima kasih